Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Parluji, Ketua NUPR Lajis Kabupaten Sorong Dalam kesempatan kali ini kami hadir disini Di dalam posko kebakaran yang ada di Jalan Baru Kami hadir mewakili daripada PCN Kabupaten Sorong Dimana telah menggalang beberapa bantuan Untuk saudara-saudara kita yang terdampak kebakaran di Jalan Baru ini Semua donasi yang diimpun berasal dari Baik Banom Muslimat, Ansor IPPNU, IPNO, dan seluruh rembaga yang ada di PCN Kabupaten Sorong Kami juga laju disini Juga turut andil membagi Kepedulian kepada saudara-saudara kita yang ada di Jalan Baru yang terdampak ini Mudah-mudahan bantuan yang kami berikan ini bisa bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang terdampak Demikian yang dapat mengerikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Akbar Hidayat Saat ini saya sedang berada di lokasi kejadian kebakaran Tepatnya di Pasar Baru, Kelademak II, Kota Sorong, Papua Barat Kejadian kebakaran ini terjadi pada 22 Maret malam 2023 Saat ini saya bersama teman-teman dari NUPERS Sedang berada di TKP, lokasi kejadian langsung Yang ini di Pasar Baru Untuk mengetahui lebih jelas mengenai Apa penyebab kebakaran yang terjadi pada tanggal 22 Maret malam Dan bagaimana dampak yang terjadi Dan akibat yang ditimbulkan dari bencana ini Saya akan mewawancarai salah satu narasumber Yang berada pada tempat ini Atau warga sekitar sini Rumah awal pemula dari rumah pertama itu Lupa mematikan kompor Yang mengakibatkan kompor yang meledak Mungkin sesi rumah juga Dari penyelidikan polisi sih Dugaan sementara masih masalah kompor yang meledak Data yang terhimpun sementara 83 rumah Yang terkena dampak langsung dari akibat kebakaran Kalau korban jiwa Alhamdulillah tidak ada Sementara data yang terhimpun sementara itu 83 rumah Kalau kakaknya kurang lebih 95 kakak Saya berada di rumah saya sendiri Yang memang menjadi salah satu korban Jampak dari kebakaran 6 orang yang tinggal Bapak ibu saya Dan 4 saudara saya Yang meninggali rumah ini Yang terkena juga dampak dari Kebakaran Dan Memang rata-rata Permukiman disini Ini Permukiman warga yang sangat Berdekatan Yang mana memang penyebaran apinya itu Bisa sangat cepat Ya saya Ismail Salah satu korban Dampak dari kebakaran pasar baru Mengucapkan banyak-banyak terima kasih Kepada semua pihak Yang telah membantu Baik itu berupa Donasi material maupun moril Yang memberikan kepada para korban-korban yang ada di Kongusian Dan juga ucapkan banyak-banyaknya terima kasih Kepada keluarga besar NU Kebupaten Sorong Itulah Zisnu NU Pers PMI Ibnu Dan IPPNU Yang telah Memberikan bantuannya Melalui La Zisnu Kepada korban-korban Bencana Kebakaran di pasar baru Semoga apa yang telah diberikan kepada kami Kami semua Selaku korban Menjadi berkah Bagi kita semua Ya itu dia Tadi Pemaparan Mohon cara oleh narasumber kami Dan salah satu korban Dari kebakaran di pasar baru Keladu Makdua Kemudian Sorong Bapak Barat Gaya Saya Mohon Tafur Hidayat Selaku reporter NU Pers Kepada Sorong Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!